Saya mengajak kita untuk membaca dari Ibrani pasal yang ke-13, kita tidak membahas semua ayat, saya hanya mencuplik beberapa ayat, yaitu dari ayat ke-15, ke-16, kemudian kita akan masuk ke-18 dan ke-19, nanti ke-17 saya akan kotbahkan pada waktu KU yang ke-2. 15, 16, kemudian ayat 18 dan ayat 19 dari Ibrani pasal yang ke-13, kalau sudah menemukan bagian ini saya mengajak kita untuk membaca bersama-sama, jadi hanya 4 ayat saya mengajak kita untuk membaca ke-4 ayat ini bersama-sama, Ibrani 13, 15, 16, 18, dan 19, mari kita baca. Sebab itu, marilah kita oleh dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikian yang berkenan kepada Allah. 18, berdoalah terus untuk kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik, karena di dalam segala hal kami menginginkan suatu hidup yang baik. Dan secara khusus aku menasihatkan kamu agar kamu melakukannya, supaya aku lebih lekas dikembalikan kepada kamu. Kitab Ibrani dibagi di dalam beberapa bagian, dan bagian yang awal adalah Tuhan Yesus diperbandingkan dengan Malaikat dan Taurat pasal pertama, pasal kedua. Kemudian Tuhan Yesus juga dibandingkan dengan Musa dan juga Tanah Perjanjian di dalam pasal ketiga dan pasal keempat. Lalu juga kepada Imam dan Melkisedek dari pasal kelima sampai ketujuh. Lalu kemudian tentang korban-korban dan perjanjian-perjanjian yang ada dalam pasal delapan sampai dengan pasal kesepuluh. Lalu pasal sebelas sampai dengan tiga belas adalah tantangan untuk mengikut Tuhan kita Yesus Kristus apapun yang menjadi harga yang harus dibayar. Dan kita masuk dalam pasal tiga belas, ini adalah bagian dari tantangan kita mengikut Tuhan Yesus apapun harga yang harus dibayar. Tetapi khususnya kita hari ini akan membahas tentang ibadah atau worship. Saya tidak akan membahas kata-kata di dalam bahasa Ibrani atau Yunaninya. Tetapi worship atau penyembahan adalah sesuatu penghormatan yang diberikan kepada Tuhan. Penyembahan yang diberikan kepada Tuhan. Satu sikap pengabdian, satu sikap penuh hormat, satu sikap mengasihi, mentaati. Biasanya seseorang yang harus kita hormati tetapi di dalam hal ini bukan manusia. Ini adalah kepada pihak supernatural dan hal ini adalah Tuhan sendiri. Menyembah Tuhan, worship, mengakui, merayakan kekuasaan Tuhan. Merayakan kesempurnaan Tuhan dengan syukur. Dan saya yakin harusnya itu yang tadi kita lakukan mulai dari fotum awal sampai dengan sekarang. Itulah yang kita lakukan. Ada kekaguman kepada Tuhan. Kita mengingat betapa dia begitu agung dan kita ingin bersikap penuh hormat di hadapan hadirat Tuhan. Worship. Kita datang kepada Tuhan. Nah, di dalam kita menyembah Tuhan ada satu pelajaran yang perlu kita perhatikan bahwa mulai dari pertama kali manusia diciptakan Adam dan Hawa. Kemudian turun kepada anak-anaknya Kain dan Habel. Mereka juga worship, mereka juga menyembah Tuhan. Tetapi kita tahu Tuhan berkenan kepada Habel, tidak berkenan kepada Kain. Ada dua pandangan. Ada yang mengatakan persembahan Kain tidak diterima. Karena Alkitab mengatakan hatinya jahat. Tapi ada juga yang mengatakan kalau Habel mengerti kalau mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan itu harus korban yang berdarah. Nah, Kain kan tidak. Kain kan mempersembahkan dari hasil bumi. Tetapi ada juga yang mengatakan Kain tidak bisa dipersalahkan di dalam persembahan dia kepada Tuhan. Karena kan memang dia bukan peternak, dia adalah petani. Jadi wajar kalau dia memberikan sesuatu yang tidak bersifat darah. Jadi ada dua pertentangan tentang hal ini. Tapi Alkitab mencatat memang Kain hatinya tidak baik pada waktu dia menyembah Tuhan. Dan itu memang dinyatakan setelah dia iri hati, kemudian dia keras kepala, kemudian muncullah marah dan kemudian membunuh. Padahal dia belum lama baru melakukan pelayanan. Ini menarik ya. Jadi orang setelah melakukan pelayanan selesai bisa keluar marah-marah dan membunuh. Harap tidak terjadi waktu kita pulang dari Geri Kertajaya begitu Bapak-Ibu ya. Itu sangat bisa terjadi. Kain melakukan hal itu. Tapi saya mencoba melihat andai kata betul bahwa persembahan itu harus yang berdarah. Maka kita gabungkan saja. Kita tidak pilih salah satu tapi kedua-duanya. Jadi bukan either or tapi both end. Jadi memang Kain hatinya buruk. Ya mungkin saja memang dia sudah tahu dari Adam dan Hawa. Ada petafsirnya mengatakan bukankah korban yang diberikan Tuhan pertama kali adalah korban yang berdarah. Kemudian pakaian kulit dari binatang itu adalah sesuatu yang berdarah. Itu yang pertama. Maka harusnya Kain sudah tahu tapi dia sengaja. Nah kalau itu betul maka dikatakan memang hatinya jahat. Anggaplah dia memang tahu apa yang seharusnya diberikan. Dan memang korbannya harus berdarah dan dia tidak melakukan hal itu. Nah kalau itu terjadi ya kita dapat mengerti kenapa Tuhan tidak menerima persembahannya. Karena Tuhan tidak berkenan atas hal itu. Dan waktu orang memberikan persembahan nanti kita akan bahas lagi. Harus ada korban. Korban berarti harus ada yang dimatikan. Maka berdasarkan tafsiran ini Kain tidak memberikan sesuatu yang mengandung darah. Bukanlah sesuatu yang dimatikan. Dan dengan demikian dia memberikan satu persembahan atau penyembahan kepada Tuhan. Sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita selalu ada bahaya waktu kita datang menyembah Tuhan. Kita gagal memuliakan Tuhan dan mempersembahkan ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Waktu kita datang kepada Tuhan kita bisa gagal memuliakan Tuhan dan mempersembahkan apa yang berkenan kepada Tuhan. Kita bisa salah. Kita bisa keliru. Dan kita pikir ibadah itu adalah dimulai dengan nyanyian dan diakhiri dengan nyanyian. Ya kira-kira seperti itu ya. Dimulai dari lagu Fotum kemudian setelah itu doksologi dan amin terakhir. Ya kan itu kita sebut sebagai ibadah awal sampai akhir. Tapi ibadah bukan cuma itu saja. Worship bukan cuma itu. Ibadah tidak sebatas nyanyian. Juga tidak sebatas kita terus kuneo, sujud menyembah kepada Tuhan. Tapi ibadah itu ditentukan oleh Tuhan sendiri. Ibadah ditentukan oleh Tuhan sendiri. Bukan satu kesalahan kita, perasaan kita. Atau mungkin kemampuan kita bernyanyi, kemampuan kita bermusik dan sebagainya. Ibadah ditentukan oleh Tuhan sendiri. Ibadah ditentukan oleh Tuhan sendiri. Ya peneta Edward Woy pernah mengatakan dengan joke. Dia bilang bayangkan orang Yahudi yang di zaman perjanjian lama. Dengan sesalehnya, dengan segenap hatinya. Datang membawa persembahan kepada Tuhan. Seekor babi. Lalu Pak Edward bilang, maka turunlah api dari surga. Bukan menyambar babinya, menyambar kamu yang bawa babi itu. Jadi bukan masalah pemberian, bukan masalah hati yang wah saya sudah tulus melakukan itu. Apakah itu berkenan kepada Tuhan atau tidak. Pada waktu seseorang datang kepada Tuhan. Lalu dia beribadah dan melakukan dengan tulus. Tetapi dia tidak melakukannya seperti yang Tuhan mau. Ibrani mengatakan kita harus melayani Tuhan dengan hormat dan takut anak Allah. Ibrani 12 ayat 28. Nah ini adalah satu bentuk yang seringkali muncul di dalam perjanjian baru. Dalam konteks penyembahan. Melayani. Ada juga kata yang digunakan, juga kata yang mirip dengan kata terapi. Tera P.U.O. Menyembuhkan. Di dalam perjanjian baru itu banyak berhubungan dengan penyembuhan dari Tuhan Yesus. Pada waktu seseorang itu melayani. Ada bentuk penyembuhan. Jadi ada aspek yang lain juga. Lalu menyembah. Yang tadi kita sebut proskuneo. Memberikan penghormatan. Tetapi ada juga penghormatan yang dilakukan sama orang-orang munafik yang Tuhan Yesus katakan. Ada kata-kata yang mirip. Sehingga artinya kadang-kadang di dalam apa yang kita sebut. Kita menyembah Tuhan. Jangan-jangan kita melakukan sesuatu yang berbeda. Melakukan sesuatu yang berbeda yang kita berikan dengan tulus. Tetapi Tuhan tidak berkenan. Karena bukan itu yang dia minta. Orang bisa datang menyembah Tuhan dengan sangat-sangat tulus. Tapi tidak melalui Yesus Kristus anak dombalah. Kita bisa datang kepada Tuhan dengan sangat tulus. Sangat baik. Melakukan dengan sangat-sangat indah. Tapi tanpa Tuhan Yesus Kristus. Itulah satu hal yang menakutkan. Dan itu bisa terjadi. Waktu kita datang menyembah Tuhan kita perlu mengerti siapa yang sedang kita sembah. Dia adalah Tuhan yang kudus, yang adil, yang sempurna, yang berkuasa, yang pengasih. Itu dari pihak Tuhan. Waktu kita datang kepada dia. Tapi kita yang datang menyembah dia adalah orang-orang berdosa. Kita adalah seorang berdosa yang juga yang dibenarkan. Jadi sinner justified. Orang yang berdosa yang juga dibenarkan. Ada kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi Tuhan kita itu maha kudus. Sehingga waktu datang kepada Tuhan memang ada kegentaran, ada kekudusan Tuhan. Tapi di sisi lain juga ada pembenaran kita diberikan datang. Ada dua aspek yang paradoks waktu kita datang kepada Tuhan. Di satu sisi menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tapi di sisi lain ada perasaan ketidaklayakan. Waktu kita datang kepada Tuhan. Dua hal ini bergabung di dalam penyembahan. Maka dengan demikian gak ada ruang, gak ada tempat sama sekali buat kesombongan pada waktu orang datang menyembah Tuhan. Kita ingat itulah yang terjadi antara pemungut cukai dengan orang farisi. Si pemungut cukai yang pulang dibenarkan itu menyadari betul dia orang berdosa. Orang farisi bisa menyembahkan semua yang sudah dia lakukan. Dan dia merasa dia menyembah Tuhan. Waktu orang datang bisa muncul sikap seperti itu. Jadi waktu dia tidak sadar dirinya siapa, yang dihadapi itu siapa. Maka akibatnya dia bisa sombong. Tapi kalau orang tahu dirinya itu siapa, dia tahu Tuhan itu siapa. Itulah yang dikatakan oleh Calvin dalam Institutes. Ada dua hal yang harus manusia ketahui. Pengetahuan tentang diri dan pengetahuan tentang Allah. Dua hal ini kalau digabungkan. Jadi satu kita bisa menyembah Tuhan dengan tepat. Waktu kita tahu siapa diri kita. Orang berdosa tapi dibenarkan. Tapi waktu kita tahu juga Tuhan adalah maha kudus, maha adil, maha benar. Kita datang dan kita dengan penuh perasaan hormat, takjub, kagum. Tapi juga waktu kita datang kita menyembah dia. Kita menyembah dia dengan satu perasaan hormat. Dan kita tepat karena kita tahu kita orang berdosa. Ya peneta Gito pernah mengatakan. Yaitulah Calvin merumuskan dengan tepat dua hal ini. Mengetahui tentang diri, mengetahui tentang Tuhan. Dia bikin negatifnya. Orang yang gak tahu diri itu biasa gak tahu Tuhan. Sebaliknya orang yang gak tahu Tuhan itu biasa gak tahu diri. Dua-dua ini digabung jadi satu. Kita mesti tahu diri kita siapa dan kita mesti tahu Tuhan itu siapa. Baru kita bisa menyembah dia dengan tepat. Dan selain itu juga ibadah. Yang demikian gak ada ruang bagi kesombongan. Di dalam pemujaan worship kita. Dan juga harus di dalam kebenaran. Disampaikan dengan benar. Tuhan Yesus mengatakan dalam Injil Yohanes wassalem 4 kepada perempuan Samaria. Waktunya akan tiba orang akan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kalau Tuhan tidak mewahyukan dirinya. Semua penyembahan kita itu bisa jadi ide kita sendiri. Kecuali kita punya pengetahuan yang sesama tentang Allah. Itu juga merupakan hal yang sulit. Pengenalan akan Tuhan sekali lagi. Satu hal yang sulit. Karena tertutup sama diri kita sendiri. Yang menghalangi kita untuk menyembah Tuhan adalah diri kita sendiri. Maka orang yang beribadah secara Alkitabiah itu dia harus menyembah Tuhan sebagaimana adanya. Dia diwahyukan di dalam kitab suci. Kita tidak mungkin menyembah sesuatu yang tidak sesuai dengan kitab suci. Semua yang tidak Alkitabiah itu harus ditolak. Ya karena kita orang Kristen. Kita memegang iman Kristen. Kita memegang kitab suci. Semua yang tidak Alkitabiah harus ditolak. Belum lama ini ada kasus di salah satu gereja. Seingat saya di Sulawesi ya. Ada satu orang pendeta. Mungkin karena belas kasihan. Jemaat. Pacaran mau menikah. Calon suaminya meninggal. Mungkin karena perasaan ibah. Baik ya orang merasa ibah ya. Baik ya dia tulus. Dia mau. Anggota keluarga yang sudah meninggal itu. Lalu bagaimana? Dinikahkanlah jemaat perempuan itu. Dengan jenazah. Orang yang bakal jadi suaminya. Saudara boleh kaget ya. Begitu keluarga sambil nangis-nangis. Nanti dinikahkan ini dengan jenazah. Ini saya dapat rekaman videonya. Mereka melakukan hal itu. Kalau saya menduga itu pendeta pasti hatinya baik. Lah ini lagi jemaat. Lagi bersedih. Dia mau menikah. Nggak jadi. Kalau pendeta menikahkan. Keluar dari kemuran hatinya. Baik kan Bapak Ibu. Baik nggak? Tapi dimana di seluruh Alkitab ada pengajaran. Orang dapat menikahkan orang yang sudah meninggal dengan orang yang masih hidup. Viral. Kemudian muncul di beberapa tempat. Muncul di. Saya pelayanan di Sentul. Lalu para hamba Tuhan itu munculkan video itu. Akhirnya dipanggil. Dikenalkan siasat gereja. Dikeluarkan pendeta itu. Dikeluarkan. Ya bagus puji Tuhan ya. Kalau lihat dari wajahnya sih orangnya baik sih. Orang yang baik sih. Hamba Tuhan yang baik. Mukanya loh ya. Mukanya ya. Ketulusannya gitu ya. Di dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Kita bisa tanda kutip memberikan babi. Tuhan ingin persembahan yang berkenan kepada dia adalah anak domba Allah. Jangan campuran. Gak bisa sinkretis. Gak bisa demi kita berbelas kasihan sama orang. Kita turunkan standar. Kemudian demi manusia kita korbankan. Apa yang Tuhan mau. Kita akan jadi seperti kain. Memberikan sesuatu persembahan tapi yang Tuhan gak terima. Betapa menakutkan. Betapa menakutkan. Maka waktu kita mengerti ibadah yang benar itu. Kita sadar bahwa ibadah itu lebih daripada hal-hal luaran. Lebih daripada hal-hal luaran. Tuhan. Ya ini sekarang sisi yang sebaliknya tadi ya. Hati kan. Tidak cukup. Hati yang tulus aja itu gak cukup. Harus sesuai dan kenak Tuhan. Tapi di sisi lain. Di sisi lain. Kalau menyembah Tuhan itu lebih daripada hal-hal luaran. Tuhan mengatakan dalam isya 29-13 ada orang yang datang menghormati Tuhan dengan bibirnya. Padahal hatinya jauh daripada Tuhan. Penyembahannya hanya berdasarkan peraturan manusia yang diajarkan kepada mereka. Kita bisa lu ikut sekolah minggu dari kecil diajarin ya. Kalau nyanyi mesti begini. Kalau fotum mesti begini. Doa Bapak kami hafal. Nyanyi sampai akhir kita hafal. Tapi semua dari bibir dan tidak dilakukan keluar dari dalam hati. Ini aspek yang baliknya lagi. Kalau tadi melakukan sesuatu tulus. Tapi gak sesuai dengan yang Tuhan mau. Ini melakukannya tapi tidak dari dalam hati. Repot ya. Kena terus kiri kanan terus kena. Ibadah juga bukan soal ritual. Bukan soal seni. Itu memang bisa jadi ekspresi ibadah yang sah. Misalnya Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Juga ya meskipun kita menggunakan musik. Tapi itu juga bukan tentang musik. Meskipun digunakan oleh jemaat. Tapi ibadah sejati adalah kita tentang Tuhan. Menghormati dia. Memuja dia. Karena apa yang. Bukan hanya karena apa yang Tuhan sudah lakukan kepada kita. Itu kan yang egois ya cukup baik. Kenapa kamu mau menyembah Tuhan? Karena dia mati bagi saya. Oke lah. Betul ya. Karena dia mencintai saya. Itu satu hal. Tetapi karena apa adanya dia kita harus menyembah dia. Karena dia adalah agung, besar, layak, dipuji, suci, kudusan, sebagainya. Terlepas dari dia menyelamatkan saya apa tidak. Saya harus dan saya wajib menyembah dia. Dan akhirnya ibadah itu pasti akan menghasilkan perubahan dari dalam hati. Kalau orang beribadah dengan sungguh-sungguh. Dia pasti punya keinginan makin besar untuk makin mencintai dan mengasihi Tuhan. Makin ingin mengasihi Tuhan. Dan ibadah juga ada aspek pelayanan. Ada aspek pelayanan. Sesuatu yang berjalan beriringan. Waktu seseorang beribadah dengan sungguh-sungguh. Dia pasti makin ingin melayani sesamanya. Nanti kita akan lihat di dalam Ibrani 13 ya. Dan waktu seseorang menyembah Tuhan. Dengan sungguh-sungguh. Dia akan merasa dirinya saya mau lebih taat lagi. Saya masih kurang taat lagi. Dia ingat perkataan Tuhan Yesus. Barang siapa mengasihi aku. Dia akan melakukan perintahku. Jadi kalau kita menyembah Tuhan. Kita mengatakan kita mencintai Tuhan. Tapi kalau kita tidak mentaati dia. Gak ada gunanya. Saya ketemu satu. Ya banyak kali ketemu jemaat. Jemaat yang bolak-balik tersandung sama jemaat lain. Dan sama hamba Tuhan. Sama pengurus. Terus ngomongnya tuh kalimatnya sama. Pak dia pergi ke gereja lupa. Pak dia pimpin pujian lupa. Ini bukan bilang tadi yang. Bukan Pak Jaka ya. Bukan ya gitu ya. Dia main piano lupa. Ini dilakukan ini. Dia pengurus yang pimpin KTB dan sebagainya. Dia hamba Tuhan lupa. Tapi tingkah lakunya kayak begitu. Kita bisa ikut Tuhan dengan cukup lama. Dan dengan cukup lama gak taat. Itu bisa berjalan beri ini kan loh. Heran loh. Kemarin saya mengatakan di dalam pemberkatan nikah ya. Hidup Kristen tuh kan ada dua ya. Pembenaran dan pengudusan. Pembenaran tuh sepenuhnya karya ala monergism. Nah pengudusan ya monergism juga. Tapi ada sinergi. Bukan-bukan karya kita. Tetap aja ala yang mengerjakan. Tetapi ada bagiannya kita. Ada bagian kita. Bagian ketaatan. Roh kudus bekerja tapi ada bagian kita di bawah. Ada orang-orang yang ya serahkan semua sama Tuhan. Sama sekali gak mau melakukan bagiannya. Dia membiarkan itu diloskan. Dibiarkan tahu dia tidak pernah berusaha dengan sepenuh hatinya untuk makin mencintai Tuhan. Gak ada gunanya kita mengatakan kita beribadah tapi kita gak taat. Bapak Ibu dan saudara sekalian. Saya tadi kan gak nengok ke belakangnya. Saya gak perhatikan. Tapi ya saya rasa masih banyak sih dari antara kita yang kalau datang ibadah itu terlambat. Boleh tahu yang terlambat boleh angkat tangan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Terjadi pengakuan dosa. Itu bagian dari ibadah juga Bapak Ibu sekalian kan. Bapak Ibu kalau kereta api, ini udah sering ya. Pesawat terbang Anda berani gak terlambat? Pertanyaannya begini. Siapa lebih maha kuasa? Kereta api atau Tuhan Bapak Ibu? Ya kereta api dong Pak. Pesawat dong Pak. Kenapa? Karena kalau saya telat, saya ditinggal. Kalau Tuhan, saya terlambat. Gak ada api dari surga, turun menyambar. Itu sikap hati kita di dalam beribadah gitu ya. Kita gak bisa mempersiapkan gini. Kalau kita menyembah sesuatu yang betul-betul kita hargai. Wah itu perasanya lain. Saudara mau ketemu Presiden Joko Widodo. Terlepas dari soal MK dan sebagainya gitu ya. Anda pasti akan mempersiapkan diri Anda baik-baik dong. Waduh, eh ini waktunya nih. Satu jam, dua jam sebelumnya sudah persiapkan. Saya harus maafkan ya. Kadang-kadang nih rekan-rekan kita yang bisa disebut rekan gak ya? Ya boleh lah ya sama-sama percaya Tuhan Yesus ya. Yang karismatik itu loh. Ada yang sebelum ibadah itu sudah penuh. Mereka sudah menunggu. Ada yang sudah siap, ada yang sudah berdoa. Kita yang protestan ini karena percaya kedaulatan Tuhan gitu ya. Karena percaya Tuhan itu maha kasih. Lalu kita waktu beribadah kita mulai punya kebiasaan yang berbeda. Kita lebih takut kepada kereta api dan pesawat terbang. Takut terlambat. Daripada kepada Tuhan itu sendiri. Oh Bapak Ibu kita ini beribadah apa enggak ya? Kalau kita beribadah maka ibadah juga adalah satu gaya hidup. Ini ngomong susah. Jadi ibadah itu bukan dalam ruangan ini saja tapi juga satu gaya hidup. Diberikan pelayanan kepada Tuhan. Lebih daripada sekadar aktivitas sementara. Bukan ibadah hari minggu. Suci mode on. Selesai nanti kalau sudah selesai. Daily normal mode. Tweet gitu. Kita bisa ganti yang daily sama yang suci gitu ya. Ya saya bukan berarti kita harus kaku sepanjang hari. Bukan. Tapi ada satu istilah koram deo di hadapan Tuhan. Nah ini yang sulit. Penyembahan yang sejati adalah sesuatu yang terus menerus diungkapkan kepada Tuhan. Diungkapkan dalam doa kita. Nyanyian kita. Pelayanan kita. Pemberian kita. Dan kehidupan kita. Nah kemudian kita baru kita masuk itu pendahuluan ya. Baru kita masuk Ibrani. Beberapa aspek. Ibrani tadi setelah membahas perbandingan Kristus dengan semua yang lain. Lalu pasal 11 sampai 13 itu berbicara tentang segala sesuatu yang harus kita berikan. Kita korbankan. Ada kos yang harus dibayar waktu kita ikut Tuhan Yesus. Dan dia mengatakan karena itu marilah kita. Sebab itu marilah kita. Oleh dia senantiasa. Mempersembahkan korban syukur. Jadi continually. Mempersembahkan korban. Korbannya apa? Syukur kepada Allah. Ucapan bibir yang memuliakan namanya. Korban itu berupa ucapan syukur. Kata-kata itu penting. Kata-kata mengungkapkan isi hati. Ada orang-orang tertentu yang mengatakan. Saya lakukan perbuatan aja. Saya gak perlu berkata-kata. Kalau anda pasangan suami istri ya Bapak Ibu. Atau pasangan lah. Gitu ya. Bukan pria-pria loh ya. Pria wanita ya. Nanti pikiran zaman sekarang. Saya mesti clarify dulu ya. Pria wanita suami istri atau pacar gitu. Kecuali dia. Ini juga disclaimer ya. Kecuali dia seorang tunarungu. Tunarungu pun masih ada bahasa isyarat kan. Pernahkah anda berpacaran dengan seseorang yang diam. Tidak pernah melakukan apapun. Tidak pernah ada komunikasi apapun. Dia melakukan saja tapi dia tidak pernah berkata-kata. Cinta tidak harus pakai kata-kata. Pakai tindakan. Nanti sorry saya bahas ya. Itu saya gak mau spill dulu gitu. Cinta pakai tindakan. Jangan pakai kata-kata. Lalu akhir orang tidak mau mengatakan. Tapi disini ada korban ucapan syukur. Berapa waktu lalu saya waktu bahas di buku Seks dan Supremasi Krisus. Si J.M.H ini bahas tentang kidung agung. Dan dia mengatakan. Suami istri. Khususnya di bicara waktu itu dalam konteks pria ya. Berikanlah pujian kepada istrimu. Dan memang itu adalah kitab yang secara. Ini sedikit intermesu. Itu adalah satu kitab yang diberikan Tuhan. Agar manusia mengerti. Seks yang sejati. Di dalam hubungan suami istri. Yang memuji pasangannya. Itu seperti apa? Pujian dan kata-kata itu penting. Waktu kita datang kepada Tuhan. Disini dikatakan ada korban ucapan syukur. Ada pujian, worship. Ada sacrifice. Ada satu korban. Dan itu disebut continually. Senantiasa. Berarti sesuatu yang terus-menerus. Yang memuji Tuhan. Yang bersyukur kepada Tuhan di dalam. Ini daily berarti. Mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau kita di dalam ibadah. Ya kita melakukan hal itu. Mulai dari fotum. Kemudian saat teduh. Saat teduh baru fotum ya. Kemudian setelah itu pujian pertama. Dan pujian kedua. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Ada sacrifice of worship. Sacrifice berarti satu tindakan. Menyerahkan sesuatu yang berharga. Tadi kita sudah bahas bahwa. Kristus domba. Yang dipersembahkan. Dia adalah korban berdarah. Yang terakhir. Di perjanjian baru. Yang mengenapkan semua korban berdarah. Yang lain di perjanjian lama. Tetapi sekarang waktu kita datang kepada Tuhan. Kita gak perlu lagi pakai korban berdarah. Saudara sepupu kita masih melakukannya. Kita sudah gak lagi. Kita memberikan sacrifice. Salah satu sacrifice nya. Persembahannya adalah. Menyerahkan. Disini dikatakan. Korban ucapan syukur kepada Allah. Mungkin kita tergoda buat pikir. Kalau cuma mengucap syukur. Korban apanya pak? Kalau cuma menyanyi korban apanya pak? Oh. Sacrifice itu adalah. Menyerahkan sesuatu yang berharga. Demi sesuatu yang lain. Yang dianggap lebih penting dan lebih berharga. Itu sacrifice. Waktu kita datang kepada Tuhan. Kita ada sacrifice. Disini dikatakan. Dia senantiasa mempersembahkan. Korban ucapan syukur. Ada korban. Ada sacrifice nya. Tapi senantiasa dilakukan. Kita pikir. Kalau gitu apa maksudnya. Saya harus menjadi anggota paduan sore. Menyanyi memuji Tuhan 24 jam. Dalam satu hari. Begitu. Terus menerus dan tidak berhenti. Bukan. Bukan itu. Tetapi disini. Seorang Mbak Tuhan mengatakan. Bayangkan ya. Waktu kita datang ke gereja. Saya gak tau ya Bapak Ibu. Waktu kita datang ke gereja. Kita ini. Lagi ada masalah gak? Ada orang yang datang ke gereja. Ada lagi masalah. Biasa orang lagi masalah. Dan masalahnya cukup berat. Bisa self pity. Mengasihani diri sendiri. Kalau orang lagi mengasihani diri sendiri. Suruh memuji Tuhan. Bisa keluar gak suaranya Bapak Ibu? Ayo coba kita pikirkan ya. Misalnya kita datang nih. Baru dipecat. Maren bos. Potongan. Terus apalagi segala macam. Yang pengusaha. Ini contoh ya. Kena tapera. Dia tambah harus bayar berapa persen lagi. Waduh repot. Pajak PPN. Tambah. Semua tambah. Ini baru. Dia lagi pusing. Datang ibadah. Hari Minggu. Suruh memuji Tuhan. Kalimat pertama. Aduh Tuhan. Dia bisa gak dia memuji Tuhan? Self pity. Atau mungkin kekecewaan. Bisa gak kalau kita datang kepada Tuhan. Terus kita punya disappointment. Kita mau lepaskan itu semua kepada. Gak bisa kan. Bisa gak memuji Tuhan waktu disappoint. Dia baru putus pacar. Dia baru mengalami sakit penyakit yang parah. Dokter baru phonies. Dia kena kanker kemarin. Atau dalam perjalanan kesini. Ngejar. Macet. Ribut sama istri. Kena car free day. Saya tadi kena tuh. Waduh ngebut dia emang. Terus salah paham. Ditilang sama polisi. Mau berdamai lupa. Ini mau ke gereja. Susah kan. Tilang. Aduh datang lagi ke ini. Waduh dia mulai ada kemarahan. Mau ribut sama istri. Lu sih gak mau bangun lebih pagi. Kamu juga kenapa kemarin nonton Netflix sampai tengah malam. Dibukakan semua. Ribut mereka. Pas datang. Asir kasih senyuman. Dia kasih kemasaman. Salami tangan. Langsung asir. Ini lagi ada masalah nih kayaknya nih. Dia datang duduk. Pujian pertama. Bisa gak? Sacrifice of praise. Bisa tanggap langsung ya Bapak-Ibu ya. Lalu kemudian. Dia ada kemarahan. Ada discouragement. Mungkin aja dia baru. Apa ya? Discourage. Bahasa Indonesia apa ya? Sama disappoint. Patah hati. Lagi tawar. Lagi tidak bersemangat untuk nyanyi. Dan tidak ada hal apapun. Lalu setelah itu dia diminta memuliakan Tuhan. Itu sacrifice gak? Sacrifice gak? Bapak-Ibu dalam hal ini saya ingat Ayub. Ayub itu mestinya kalau udah mau self pity bisa. Discourage bisa. Marah bisa. Discourage apa? Disappoint dia bisa. Anaknya mati. Harta benda dijarah orang. Dia kena penyakit kulit. Istrinya bahkan suruh dia mengutuki Tuhan. Dia punya segala macam alasan untuk tidak memuji Tuhan kan? Apa kalimat Ayub? Dengan telanjang aku lahir. Telanjang aku balik. Tuhan yang mengambil Tuhan memberi. Terpujilah nama Tuhan. Itu worship namanya. That is worship. Bapak-Ibu mungkin kita belum worship sih selama ini. Gak ada sacrifice. Gak ada sacrifice. Tapi waktu kita tahu. Ya maaf ya ini anggota paduan suara. Nyanyi cukup baik ya. Coba Bapak-Ibu kan suara kurang baik. Suruh nyanyi. Gak mau nyanyi. Sacrifice gak? Sacrifice kan? Kalau dia nyanyi suaranya kurang bagus. Dia bakal ngerasa aduh ketahuan ya suara gue kurang bagus. Sacrifice dong. Jemaat di sebelah. Nyanyi biasa suara bagus. Dengar orang suara di sebelah gak bagus. Sacrifice dia. Apa gak sacrifice? Kok jelek amat gitu ya. Sama-sama sacrifice. Yaudah dia menyanyi dengan sepenuh hati ya. Saya bisa menikmati. Kesepenuh hatiannya walaupun suaranya kurang gitu ya. Dan dia bisa. Tuhan suaraku memang kurang Tuhan. Aku belum anggota paduan suara. Dan aku gak tau teknik. Tapi inilah yang bisa aku berikan. Waktu dia datang mungkin dia baru. Ya itu tadi dia kena macet. Dia kena piti. Dia kena segala macem. Tapi dia datang. Gak ada satupun yang akan menghalangi saya memuji Tuhan. I will sacrifice. Saya akan memuji Tuhan apapun yang terjadi. Itu lah korban. Nah. Di dalam rumah pasal 12 ya. Rasul Paulus kan bilang kan. Persembahkanlah dirimu sebagai korban. Ada hamba Tuhan bilang korban itu gini loh. Korban itu ada dua. Pertama mesti diangkat ditaruh di meja. Kedua berarti harus dimatiin. Dan itu persembahkan dirimu sebagai persembahan yang hidup. Bayangkan dibunuh hidup-hidup. Bapak Ibu tahu ada orang-orang yang rada-rada jahat. Betul-betul gak masuk akal. Makan ikan hidup-hidup tahu ya. Ada ikannya masih mop-mop gitu. Sejajinya dimakan. Nah itu kayak gitu tuh. Ada lagi yang lebih gila katanya. Aduh kalau saya cerita jadi ini banget ya. Grafik banget ya. Kepala binatang tertentu dibelah. Otaknya dimakan. Masih dalam keadaan hidup. Ya tapi ini sekedar gambaran. Waktu kita memberikan sacrifice. Ada korban. Kita tidak tentu datang bisa menyembah Tuhan itu dalam kondisi yang terbaik loh. Gak tentu. Kalau kita mengalami kecelakaan waktu itu memuji Tuhan bisa gak? Saya waktu istri pertama saya waktu dulu kecelakaan ya. Yang nyetir Vicaris juga. Dia pulang pelayanan. Jatuh. Kena tulang ekor. Baring. Wah saya pikir lumpuh nih lumpuh nih. Gitu kan. Saya waktu itu antara anger. Antara kecewa. Antara bingung. Antara banyak hal. Lalu ada Vicaris Tiana Bunyamin. Istri dari pendeta Irwan Hung. Langsung bawa mobil gereja. Nganter kita sama-sama kita bawa ke rumah sakit. Dia bilang gini. Kubara. Mari kita berdoa. Gak bisa lu berdoa lu. Sacrifice banget lu berdoa. Dan tengah-tengah itu bilang. Kalimat pertamanya. Tuhan. Kami berterima kasih. Kepadamu. Uh susah. Saya ada pencicipan ayub tuh kayak gimana gitu rasanya ya. Gak tentu waktu kita datang kebaktian itu kita siap. Gak tentu kita semua ini ada pergumulan. Tapi waktu nyanyi. Saya tidak akan biarkan hal apapun menghalangi saya mencintai Tuhan. Walaupun saya ada kesulitan. Saya akan sacrifice. Amin. Saya akan sacrifice. Karena waktu saya datang kepada Tuhan. Dia layak dipuji karena adanya dia. Bukan karena apa yang dia berikan. Kalau dia tidak menjaga saya sekalipun. Kalau saya baru mengalami kekecewaan. Kalau saya baru mengalami ini dan itu. Dia layak dipuji. Karena dia. Itu sacrifice. Tuhan Yesus sudah sacrifice buat kita. Mati di kayu sahib. Dia sudah berikan semua. Nah sekarang kita tuh gak sampai menyerahkan nyawa loh. Enggak. Kita cuma disuruh mempersembahkan diri kita puji-pujian diberikan yang terbaik. Wah itu butuh. Butuh sesuatu yang butuh sesuatu sacrifice. Ada yang mengatakan begini. Kesulitan orang Kristen ya. Itu korban yang hidup. Korbannya hidup masalahnya Bapak Ibu. Korban hidup itu kesulitannya kalau ditaruh di atas mesbah bisa merayap turun lagi. Nah itu. Kalau kita mempersembahkan diri kita. Datang kepada Tuhan kita persembahkan. Tuhan aku persembahkan ya. Sampai kesulitan datang dia merayap turun lagi. Karena dia mau dimatikan kan. Gak mau. Korban itu kalau hidup-hidup. Lain kalau korban mati ya. Kalau korban hidup-hidup itu ada perasaan ada sakit loh. Saudara kalau dipersembahkan hidup-hidup sakit loh. Kalau disembeli. Kalau mengalami hal ini dan itu. Mempersembahkan diri kepada Tuhan sebagai korban itu bukan sesuatu hal yang mudah. Ada korban ada rasa sakitnya. Tapi kalau kita bisa mengatakan saya mau continually terus menerus senantiasa. Mempersembahkan syukur maka apapun yang terjadi saya akan persembahkan. Ada lagi rekan yang bilang. Kesulitan kita orang percaya adalah konsekrasi kita kurang. Apa ya? Konsekrate pengudusan penyerahan diri totalnya kepada Tuhan itu kurang. Masih ada hal yang kita hold, yang kita pegang. Sehingga kalau Tuhan gak kasih ini saya gak mau itu. Tid for tad. Kalau Tuhan saya tidak dikasih kesehatan yang baik saya gak mau melayani Tuhan. Kalau saya gak dikasih mood yang bagus saya gak mau menyanyi buat Tuhan. Kalau saya gak dikasih itu saya gak mau. Sacrifice. Kita semua itu setelah jatuh dalam dosa itu ada egonya. Ego kita itu besar. Dan waktu kita datang kita bilang saya sudah sacrifice. Ya mungkin seperti pendeta Adot bilang kau bukan sacrifice. Kau berikan babi. Tuhan mau anak domba Allah. Dimana Kristus yang ada di dalam hatimu diberikan kepada Tuhan pada hari minggu. Itu bukan satu hal yang mudah. Maka dia bilang ini continually terus. Lakukanlah hal itu. Marilah kita persembahkan korban syukur. Yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama Tuhan. Bagaimana mau memuliakan ibadah ini sesuatu hal yang tidak mudah. Saya akan tetap menguji Tuhan apapun yang terjadi. Itulah panggilan kita orang percaya. Kadang-kadang ada orang tanya sama hamba Tuhan. Pak saya gak tau ini panggilan saya apa. Dan biasanya kalau dia bilang panggilan itu sesuatu yang spesifik artinya saya mau pelayanan apa. Saya mau menikah sama siapa. Saya mau kerja kemana. Saya mau kuliah apa. Biasa orang mau spesifik begitu kan. Tapi yang hal ini loh. Panggilanmu adalah untuk sacrifice dan kemudian memuji Tuhan. Nah mulai dari situ. Sacrifice. Kadang-kadang kalau sudah begitu berarti mungkin ambisi kita, kesenangan kita, kebiasaan kita semua harus sacrifice. Kembalikan lagi kepada Tuhan. Itu bagian yang pertama adalah puji-pujian ya. Bagian yang kedua 16. Berbuat baik dan memberi bantuan. Ini mulai terdengar kayak agama lain ya. Enggak loh. Berbuat baik dan memberi bantuan adalah bagian dari worship juga. Ibadah yang sejati. Mengunjungi mereka yang di penjara. Janda-janda. Menolong orang-orang yang susah. Tuhan Yesus kan ngomong kan. Hamba yang baik. Waktu aku di penjara. Kamu datang kunjungi. Waktu aku sakit. Waktu aku mengalami dan itu. Oh orang tanya kapan Tuhan? Apapun yang kamu lakukan bagi saudaraku yang paling kecil. Kamu lakukan bagi aku. Itu juga bukan sesuatu hal yang mudah. Melayani orang-orang yang gak tahu diri. Memberikan sesuatu kepada orang-orang yang gak tahu terima kasih. Itu sulit. Memberi bantuan kepada korban. Kadang kita bisa dikorbankan. Saya pernah ya Bapak Ibu ya. Ini bukan mau nyalain Eli yang sekretariat ya. Dia telpon saya. Terus dia bilang. Pak ini ada simpatisan Gary Kertajaya. Sekarang ada di Jogja. Katanya dia lagi sakit. Dia mau bicara sama Bapak. Saya pikir siapa gitu kan. Terus pas telpon. Saya ajak ngomong orangnya. Kemudian ngomong. Dia ngomong lah. Saya pernah ke Gary Kertajaya. Oh ya Bapak jemaatnya mana? Oh gini, gini, gini. Istri yang ngomong gitu ya. Terus sekarang ada di mana? Ada di Jogja. Nah terus bagaimana? Iya Bapak kuliburu harian. Dia sakit. Dia butuh bantuan. Dia butuh ini. Dia butuh itu gitu. Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu jadi hamba Tuhan. Orang ngomong gitu artinya apa? Atau jemaat ngomong gitu artinya apa? Bapak Ibu cepat sembuh. Tuhan berkati. Saya doakan gitu kan. Itu artinya dia minta uang kan. Saya tergerak Bapak Ibu. Berulang kali. Saya ini polos banget. Ketipu sama Bapak Ibu Tuhan. Dalam hati. Ini saya ngomong aja apa adanya ya. Bukan mau menyombongkan diri. Saya waktu itu berniat pengen kasih 2 juta. Itu perasaan emosinya. Tapi akal budi saya bilang ingat ada istri. Istri bakal ngomel kalau lo ngasih 2 juta. Satu. Saya dengan menahan. Pak Bapak posisi ada di mana? Ada di Jogja. Di Jogja ada pendeta Dawis Pak. Coba Bapak kunjungi sana. Bapak telpon gini-gini. Oh ya memang kami rencana pen ke Jogja. Pinter dia ngomong. Udah gitu. Pak gini. Bapak sakit apa? Nih. Saya akan kasih ke Bapak dulu. Ya. Gak usah kembalikan. Nanti kalau Bapak sudah bekerja lagi. Sudah ini. Bapak kasih persembahan kepada. Puji Tuhan. Pak Bapak pendeta. Saya di ini terus. Bapak pendeta mau tolong. Pak. Ngomong. Dia lagi pura-pura lagi sakit. Lagi apa segala macam. Udah ya. Selesai. Hari itu saya merasa sudah melakukan kewajiban saya sebagai seorang Kristen. Lord I want to be a Kristen. Saya pengen nolong orang gitu. Udah berhasil gitu. Seneng. Terus apa yang terjadi setelah itu? Saya telpon Pak Dawis. Pak Daw. Ini nih ada gini-gini nih. Kenal gak? Katanya dia di Jogja. Mana nomor telpon saya kasih? Begitu saya kasih. Bar. Dia ngaku kamu pakai nama apa? Pakai nama ini. Itu nomor pernah telpon ke gereja juga baru. Ngakunya pakai nama lain. Matilah saya. Kemudian. Pakai ini gini-gini. Terus kemudian. Kemudian dia ketahui. Orang itu sudah telpon ke berbagai gereja. Bukan cuma satu. Gimana cara dia ngaku? Paling gampang Bapak Ibu. Warta. Sebut aja nama pendeta yang ada di Warta. Bilang dia simpatisan pernah datang. Bapak Ibu jangan lakukan itu ya. Dia bawa dia telpon. Dia ngomong pendeta Barat. Ya gampang aja. Dimana Gary Kertajaya saya pernah jadi simpatisan. Siapa juga bisa ngomong ya kan? Sekarang ngefoto profil. Bisa diambil terus ngaku-ngaku minta duit. Itulah yang terjadi Bapak Ibu. Wah mati. Udah saya gak mau telpon dong. Berapa hari kemudian dia telpon balik Bapak Ibu. Pak Pendeta. Oke. Ya Pak Pendeta. Ya Pak Pendeta. Baik-baik. Ya puji Tuhan Pak. Bapak sudah sembuh. Bagaimana Bu? Iya uang yang kemarin Bapak kasih sudah habis. Ini anak saya lagi mau cari kerja. Mau ini. Seratus derajat. Saya kutuki dia waktu itu. Saya lupa saya ngomongnya apa. Tapi gak kutuk sampai ini. Masih ada self-controlnya sih gitu ya. Saya bilang intinya something dengan yang suka nipu-nipu. Tuhan akan hajar. Tutup. Saya gak banyak ngomong. Dia juga gak telpon lagi. Memberi bantuan. Tapi satu hal yang saya agak terhibur. Puji Tuhan saya korban. Saya bukan pelaku Bapak Ibu. Itu salah satu bagian dari kadang-kadang kita mau ibadah ya. Saya sampai sekarang. Pokoknya kalau by phone itu ya. Akhirnya saya punya kesimpulan. Orang yang betul-betul butuh bantuan. Biasanya gak ngomong. Tapi kalau kita mau ya. Saya belum tentu benar. Saya bisa salah. Berikan bantuan itu korban. Yang berkenan kepada Allah. Korban yang berkenan. Gak gampang. Makanya kadang-kadang kalau pengen beri bantuan. Duh lah. Tim aksi kasih. Gak mungkin salah. Pasti nyampe. Pada siapa gitu ya. 18-19 ini bagian terakhir. Berdoa. Memang spesifik disini. Penulis Ibarani bilang doakan untuk kami. Supaya hati nurani kan baik. Nah ini bagian dari ibadah yang lain ya. Sacrifice of. Perkataan ucapan syukur ya. Kemudian. Sacrifice memberi bantuan. Lalu kemudian. Di dalam worship. Ada juga doa. Rasanya di mana-mana. Di seluruh Gary. Saya gak tau ya. Yang lain ya. Tapi belum pernah ada kebaktian doa. Yang jumlahnya melampaui. Atau sama dengan kebaktian umum. Bolehkah saya tau. Disini kebaktian doanya. Berapa Bapak Ibu jumlahnya. Berapa ya jumlah disini ya. Tenang Pak. Seratus. Wih puji Tuhan. Di rumah. Di Bogor. Sama Bapak Ibu. Di mana-mana. Sama. Kenapa. Seorang hamba Tuhan bilang. Kenapa orang gak mau ini. Oh mereka sibuk. Saya gak percaya. Coba bilang barbecue. Pasti jumlahnya lebih daripada PD. Coba bilang nonton bareng. Pasti jumlahnya lebih besar daripada PD. Ya kan. Tapi kalau kita doa. Nah itu. Doa itu. Butuh disiplin. Dia mau bergumul. Dan belum tentu Tuhan jawab. Kan reform. Jangan lupa loh kita orang reform. Kalau karismatik. Pasti. Kalau reform. Kita doa. Siap-siap Tuhan gak kabulkan. Ya kan. Jadilah. Kendak. Ku. Enggak kan. Kendakmu kan. Kita berdoa untuk sesuatu yang belum tentu kita terima. Ngapain. Itu kan ada orang pikir gitu. Lalu kita berdoa. Meminta ini. Meminta itu. Bergumul sama-sama. Bergantung sama Tuhan. Itu merupakan satu korban loh. Satu ibadah loh. Sesuatu yang mesti kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Enggak gampang. Berlutut. Ya ada beberapa ngakuat duduk. Konsentrit. Jangan tidur. Doa. Ngomong sama Tuhan. Berkata-kata meminta. Yang dipandu itu apa. Enggak gampang. Mengarahkan hati. Meminta apa yang menjadi kehendak Tuhan sampai itu jadi. Itu bagian dari worship. Ini beberapa aspek saya tidak eksposisi secara bagaimana. Tapi itu ada dalam ibadah kita sih. Ada dalam ibadah kita ya. Yaitu apa. Kita memberikan suatu puji-pujian. Kepada Tuhan. Diungkapkan di dalam doa. Di dalam nyanyian. Di dalam pelayanan. Di dalam pemberian. Dan di dalam gaya hidup kita. Mungkin kita harus bicara sama Tuhan. Tuhan mungkin selama ini saya belum worship sih. Belum ada korban. Masih terlalu gampang. Konsekrasiku belum full. Aku masih ada ego. Masih ada self-pity. Discaragement. Semua ini mengganggu saya. Belum lagi kalau orang itu menyebalkan. Datang di gereja. Ngapain saya ibadah bareng sama orang-orang yang menyakiti saya di hari Senin. Sampai ini datang. Munafik. Dan seterusnya. Waktu kita datang ibadah itu kita sacrifice. Kalau Tuhan Yesus sudah sacrifice buat kita. Apakah sulit bagi kita untuk sacrifice bagi Tuhan? Tergantung ego kita sih. Tergantung seberapa kita mau sacrifice itu. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapak dalam surga tidak mudah bagi kami untuk beribadah. Karena seringkali kami tidak tahu siapa diri kami dan kami tidak tahu siapa Tuhan. Pujian kami, nyanyian kami, pelayanan kami, pemberian kami. Biasa ada sesuatu di belakangnya. Bukan hanya demi engkau. Kami selalu ingin mendapatkan sesuatu terlebih dahulu. Baru mau kami lakukan. Dalam banyak hal kami kurang mencintai Tuhan. Belas kasihanilah kami Tuhan. Pimpinlah kami. Dan seringkali kami bisa memasang mode kudus di hari minggu. Tetapi sementara di hari-hari lain. Kami tidak hidup di hadapan Tuhan. Kami tidak korban. Tapi kami bersyukur Tuhan sudah berkorban buat kami. Tuhan sudah membenarkan kami. Maka biarlah dalam pengudusan kami. Ada bagian yang kami lakukan Tuhan. Bukan kami yang menuntut terus. Ada waktu apapun yang terjadi. Kesulitan apapun yang menimpa. Tidak menghalangi kami untuk mengucap syukur untuk memuji Tuhan. Berkati setiap kami. Hambamu berdoa untuk setiap orang yang sedang bergumul. Yang mengalami kesulitan mungkin saja. Mereka belum selesai pergumulannya. Tapi kami dilatih untuk menjadi seperti Kristus. Yang di dalam pergumulan sekalipun tidak lepas. Bergantung kepada Bapak. Dalam segala pergumulan sekalipun ayub tidak berhenti memuji Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Berkati setiap kami. Tolong kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih.